Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di tengah malam, Ye Chen masuk ke ruang batu gua, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan Chaos Divine Cauldron. Kemudian, pedang langit merah, pedang Tyrannosaurus, dan tombak perang Kaisar Penyihir dikeluarkan satu demi satu, dan dia melemparkannya ke Cauldron Dewa Kekacauan. Sekarang Ki Kekacauan telah disempurnakan, menggunakan Ki Kekacauan untuk meredam senjata pasti akan menghasilkan Peerless Soldier. Jangan malas! Ye Chen menepuk pundak Tianlei Taoshen dan Xianhuo Taoshen. Kedua tubuh Dao itu nyata seperti sebelumnya. Setelah menerima perintah Ye Chen, mereka berdiri di kedua sisi Kuali Dewa Kekacauan, menarik energi kekacauan untuk berlatih pedang Akasaka, Saber Tyrannosaurus, dan tombak perang Kaisar Penyihir. Dibandingkan dengan tubuh Tao Xingchen, kalian berdua patuh. Ye Chen menyentuh dagunya dan mengatakan sesuatu dengan wajah serius. Bos, begitu Ye Chen selesai berbicara, kata-kata datang dari tubuh Tao Xingchen jauh di beju. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen menjawab dengan marah. Aku terluka. Cedera Dao, Ye Chen mengangkat alisnya, dan melihat situasi tubuh Xingchen Dao saat ini melalui hubungan antara Dewa dan tubuh Dao. Tian dikejar dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari Istana Haus Darah. Berpura-pura menjadi garpu, melihat bekas luka di jiwa Xingchen Dao, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Omong kosong, kepura-puraanku sangat bagus. Xingchen Dao berkata dengan tidak setuju, begitu banyak orang kuat di Istana Haus Darah gagal menangkapku. Lalu mengapa kamu masih terluka? Ye Chen memandang Xingchen Dao dengan penuh minat. Bos, kamu harus berbicara sesuai dengan hati nuranimu. Pendeta Tao Xingchen berhenti, dan tiba-tiba melompat. Mengapa saya terluka di tengah jalan? Bukan karena ada yang salah dengan Dewa Anda, Anda juga menyapa sebelumnya dari semuanya. Tanda seru, tahukah Anda, karena perubahan tiba-tiba Dewa ini? Saya sangat terluka sehingga saya lengah, dan orang-orang kuat dari Istana Haus Darah hampir dipukuli sampai mati oleh geng. Kenapa, Taoismemu ada hubungannya denganku? Ye Chen mengangkat alisnya. Itu pasti ada hubungannya dengan itu? Tubuh Dao Xingchen menggertak, apakah Anda meneruskan kerusakan dari Dewa ini ke tubuh Dao saya? Berkat kekuatan bintang saya untuk melindungi jiwa, jika tidak maka akan musnah. Biarkan aku mengelusnya. Ye Chen menyentuh dagunya dengan ekspresi aneh, diam-diam berpikir tubuh Xingchen Dao terluka di tengah, aneh di tempat terbuka dan dalam kegelapan, bahkan jika Dewa itu terluka, dia tidak akan pernah mentransfer cedera ke tubuh Dao. Inspeksi visual, masih ada masalah di alam abadi. Ye Chen merenung pada dirinya sendiri, mengingat bahwa sembilan avatar dari sekte Zheng Yang dan sembilan avatar gurun terlarang, seperti tubuh Dao, semuanya terluka pada saat yang sama. Waktu bukan karena kebetulan. Dewa telah terluka, apakah itu memengaruhi tubuh Dao? Mata Ye Chen berkedip dengan cahaya samar dan tidak pasti, dan tebakan yang dapat dia pikirkan sekarang adalah ini lebih dapat diandalkan. Tenang, biarkan aku menyembuhkan lukamu. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen berbicara. Aku akan menunggu kata-katamu, kata Xing Chen sambil menyeringai, dan segera duduk bersilah di tanah. Di sini, Ye Chen telah meletakkan satu tangan pada tubuh Tianlei Dao, dan kekuatan guntur dipisahkan darinya, dan kemudian diteruskan ke tubuh Xing Chen Dao melalui hubungan antara dewa dan tubuh Dao, membungkus jiwanya. Dengan baik. Seperti yang Ye Chen pikirkan, ekspresi kesakitan muncul di wajah tubuh Tao Xing Chen, dan rasa sakit di jiwa adalah yang paling menyakitkan. Apakah ada berita tentang tuanku? Ye Chen bertanya penuh harap sambil memanipulasi Leiting. Tidak. Xing Chen Dao batuk kering dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar malas, kamu mengabaikan kata-kataku. Bos, kamu telah berbuat salah padaku. Xing Chen berkata dengan wajah polos, aku benar-benar mencarinya. Adapun istana Haus Darah dan istana Xing Yu, itu semua tidak disengaja. Jika bukan karena mencari tuanmu, saya tidak akan saya akan memiliki keluhan dengan mereka. Dan selain itu, Bei Chu tidak terbatas, jadi menemukan seseorang lebih sulit daripada pergi ke surga. Tolong beri saya waktu. Ye Chen tidak berbicara, dan dia juga memahami hal-hal ini dengan sangat baik. Bei Chu sangat luas, sehingga bahkan setelah berhari-hari mencari di jaringan intelijen pornografi manusia, dia tidak dapat menemukannya, apalagi Xing Chen Taoshen sendirian. Tapi bos, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik, kata Xing Chen Dao lagi. Beritahu saya. Dan Enbi. Sep, aku bertemu dengan seorang pria yang terlihat persis sepertimu di Bei Chu beberapa hari yang lalu, yah, dia jauh lebih tua darimu. Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak orang yang mirip, itu tidak mengherankan. Ye Chen berhenti sejenak, meskipun sedikit terkejut, tetapi pada akhirnya dia tidak terlalu terkejut, seperti yang dia katakan, dunia sangat besar, tidak heran, belum lagi dua orang yang mirip. Itu bukan hanya kemiripan. Xing Chen Dao buru-buru berkata, itu persis sama, seperti diukir dari cetakan. Yang paling penting adalah dia bukan gantungan biasa. Dia bisa melangkah puluhan ribu kaki di satu langkah, hampir membuat saya takut untuk buang air kecil, tetapi satu-satunya kelemahan adalah pikirannya tampak sedikit tidak normal, dia selalu berbicara pada dirinya sendiri dan membicarakannya. Tinggalkan 10 ribu kaki dalam satu langkah. Ye Chen mengerutkan kening, yang sangat mengejutkannya. Sejak dia berlatih taoisme, dia hanya melihat satu orang yang bisa melakukannya, dan itu adalah boneka ziksuan yang menyusut hingga satu inci. Itu bukan teknik tubuh, tetapi teknik rahasia di bidang luar angkasa. Dacu benar-benar keracing tiger, hidden dragon, memikirkannya, Ye Chen mau tidak mau berseru di dalam hatinya. Sial, apakah mereka semua hidung anjing? Ketika Ye Chen sedang merenung, tubuh Xing Chen Dao berteriak keras. Mendengar ini, Ye Chen menghubungkan garis pandang tubuh tao di Xing Chen, dan melihat bahwa kerumunan gelap telah mendesak dari segala arah, jumlahnya tidak sedikit, dan semuanya membunuh, jelas datang untuk menangkap tao. Tubuh Xing Chen Aku akan memberimu 90% kekuatan tempurku, jangan main-main denganku. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mentransfer 90% kekuatan tempurnya ke avatar Xing Chen. Bagus! Tubuh tao Xing Chen tiba-tiba berdiri, dan pelangi ilahi melonjak dari atas langit. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan aliran naga emas meluap. Bahkan rambut hitam panjangnya diwarnai dengan cahaya ilahi keemasan. Biasanya, kekuatan tempur yang kuat membuat langit bergetar. Pergi! Mengikuti lolongan panjang tubuh Xing Chen Dao, dia bergegas ke samping seperti binatang prasejarah, dan serangan itu adalah serangan besar dari kelompok Wanjian Cao Zhong, dan orang-orang yang membunuh dari sisi itu jatuh dengan rengekan. Bos kami luar biasa, bos kami tak terkalahkan. Setelah itu, ada lolongan serigala yang menghancurkan bumi dari Xing Chen Dao. Mendengar ini, Ye Chen tanpa sadar menggosok bagian tengah alisnya, dia tidak ingin melihat omong kosong pria itu lagi, jadi dia langsung memutuskan hubungan dengan tubuh Xing Chen Dao, dan dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Xing. Dan tubuh Chen Dao kekuatan tempur ditambah kekuatan tempur dari tubuh bintang itu sendiri, sulit bagi yang kuat di Istana Haus Darah untuk mempertahankannya. Menarik pikirannya dari tubuh Tao Xing Chen, Ye Chen memandang Chaos Divine Cauldron. Di dalam, di lautan kekacauan yang berjatuhan, pedang langit merah, naga Tyrannosaurus, dan tombak pertempuran kaisar penyihir bergetar masing-masing. Ye Chen bisa merasakan kekuatan ketiga senjata itu menjadi lebih kuat. Setelah ditempa oleh energi kekacauan, mereka menjadi semanusia mungkin jenderal terlahir kembali. Key of Chaos benar-benar bagus. Ye Chen terkekeh, lalu berbalik dan melompat ke Chaos Divine Cauldron. Key Primordial Chaos, key primordial dari pembukaan pertama langit dan bumi, bukan hanya jimat untuk memurnikan tentara, tetapi juga jimat untuk memurnikan tubuh. Ini juga merupakan kesempatan tak terduga untuk menarik key primordial ini untuk meredam dan menyempurnakan tubuh. Menghadapnya, dia sudah duduk bersila di kuali, lautan kekacauan bergulung di sekelilingnya, menamparkan tubuhnya lagi dan lagi, mengalir ke tubuhnya melalui pori-pori tubuhnya, memuaskan dahaga. Meridian, anggota badan dan tulang, bahkan jiwa sedang dimurnikan. Meskipun primal kioski sangat berat, sekarang telah disempurnakan, mengalir ke tubuhnya berulang kali, seperti arus hangat, dan rasanya sangat menyegarkan. Samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar suara surgawi yang terjalin bergema melalui Dingzong Avenue, sangat halus dan tak terduga, tetapi mendengarkan beberapa suara surgawi misterius secara bertahap menenangkan suasana hatinya yang gelisah, dan kadang-kadang dia masih melarikan diri ke dalam konsepsi artistik yang indah, biarkan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Taoisme. Tanpa sadar, dia melihat sekilas lelaki tua yang disegel di dalam kuali kekacauan, dia juga berada di dalam kuali, duduk bersila di sana, dengan penampilan serius, dan gumpalan kekacauan masih mengalir dari tubuhnya. Sejak dia dibawa keluar dari lubang hitam di luar angkasa, dia mengalami koma, tetapi dengan makanan Ye Chen yang terus menerus dengan cairan spiritual, napasnya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Ini jelas orang yang setengah mati, tetapi masih ada kekuatan yang tidak aktif di tubuhnya. Melihat itu, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, seolah dia melihat beberapa hal luar biasa di tubuh orang itu. Kesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen keluar dari gua dengan meregangkan pinggangnya, wajahnya penuh energi. Malam pelatihan tubuh dengan kik kekacauan membuat seluruh wajahnya penuh kemuliaan, aura agung membuatnya tampak seperti lautan, dan bobot tubuhnya membuatnya tampak seperti gunung yang menjulang tinggi, diwarnai dengan kecemerlangan ilahi, dipenuhi dengan gumpalan. Udara kacau, seluruh orang tampaknya telah dilahirkan kembali. Dingin. Dengan lolongan yang panjang dan hangat, dia melangkah kesutian selangkah demi selangkah dan langsung menuju Pil City. Setelah dia pergi, Sekte Heng Yu juga tidak menganggur. Aulah Heng Yu, Kementerian Yan Huang, dan keluarga besar secara diam-diam mengirim pasukan, tetapi targetnya bukan Sekte Zheng Yang, tetapi keluarga bawahan dari Sekte Zheng Yang. Kali ini, pertempuran itu tidak lebih kecil dari yang mengepung Aulaki yang benar. Yang paling penting adalah barisan orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran itu sangat kuat. Akibatnya, Nan Chu yang tidak damai sama sekali diselimuti kabut, dan mereka yang inderanya tajam sudah bisa mencium bau darah. Di sini, Ye Chen telah muncul di bawah gerbang dan Cheng melalui banyak susunan teleportasi kota kuno ini semegah sebelumnya, seperti simbol negeri ini. Datang kesini lagi, aku benar-benar tersentuh, menatap tembok kota setinggi ratusan kaki, Ye Chen melangkah ke kota dan Yiru datang kesini untuk pertama kalinya, dan Cheng menjadi dunia yang besar, dengan istana dan pavilion, gunung dan puncak dalam pola tambal sulam, jalanan ramai dengan pejalan kaki, dan penjajaan tak berujung menunjukkan kemakmuran di sini. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada penjahat lain di Beiju, sepertinya Ye Xin Chen? Tidak peduli seberapa jahatnya kamu, bisakah kamu dibandingkan dengan Ye Chen? Itu benar, Ye Chen mengendalikan pasukan Biksu yang begitu besar, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Xin Chen. Berjalan di antara kerumunan, Ye Chen mendengar semua diskusi, sebagian besar tentang dia dan tubuh bintangnya, sehingga ekspresinya sangat aneh sepanjang jalan, dan dia tidak tahu bagaimana memberitahu orang-orang di Dan Cheng bahwa Ye Xin Chen ketika itu adalah tubuh daonya, apakah dia akan langsung digoreng? Mendengar diskusi di sepanjang jalan, Ye Chen secara alami mengabaikan mereka. Sambil berjalan, dia tidak lupa memindai kios-kios di kedua sisi jalan, berharap menemukan satu atau dua harta karun. Meskipun itu adalah kios jalanan, itu bukan tanpa harta karun, bukankah dia mendapatkan tiranosaurus sabernya dari kios ini? Hanya saja kali ini dia kecewa, meskipun ada banyak kios yang menjual barang-barang aneh, pada dasarnya tidak ada yang menarik perhatiannya, dan dia tidak dapat menemukan bahan untuk memurnikan pil Tianji. Teman kecil, ramuan awet muda, jika kamu menginginkannya, aku akan memberimu harga yang lebih murah. Saat kami sedang berjalan, pemilik warung pinggir jalan di sebelahnya mendengar suara. Ya, Ye Chen berhenti di depan kios. Ramuan awet muda bisa dikatakan sebagai ramuan hambar bagi biksu pria, tetapi bagi biksu wanita, itu adalah harta karun, wanita. Siapa yang tidak peduli dengan penampilan mereka? Pil pemuda abadi, empat baris. Ye Chen telah mengulurkan tangan dan mengambil satu, dan melihatnya dengan tangan di depan matanya. Sangat mudah untuk menangkap jejak jiwa di dalamnya, yang disempurnakan dengan indah ahli alkimia. 300 ribu batu roh, satu potong. Pemilik stan adalah seorang lelaki tua. Melihat daya tarik Ye Chen, dia mengangkat tiga jari dan menunjukkan gigi kuning besar yang penuh. Itu dia. Ye Chen juga murah hati, kuncinya adalah dia kaya. Dan dia bukan hanya kaya, dia sedang terburu-buru untuk pergi ke pil mansion, dan dia tidak repot-repot menegosiasikan harganya, dia membuang tas penyimpanan dan pergi dengan pil di tangannya. Memori jiwa setara untuk menguasai metode alkimia baginya, ini adalah keuntungan terbesar. Dan, Dan Seng, segera, transmisi suara yang mengejutkan terdengar, membuat Ye Chen melihat ke belakang tanpa sadar. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu, dia tidak tua, dia baru berusia sekitar 100 tahun, kultifasinya ada di langit dan dunia bawah, dia adalah kenalan lama Ye Chen, dia melihat dengan hati-hati, itu adalah bukan Ye Chen yang berpartisipasi dalam pertarungan apakah itu lelaki tua berpakaian abu-abu yang terdaftar sebelum konferensi dan? Tanda tanya, pada saat itu, karena Ye Chen tidak memiliki alkemis untuk merekomendasikannya, sikapnya tidak terlalu baik. Kamu mengenaliku bahkan dengan topeng? Ye Chen menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu dengan heran. Aku bisa mengenalinya, pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit bersemangat, dan dia tidak lupa menunjuk ke mata kanannya, mataku satu-satunya adalah setengah mata langit, kadang berhasil dan kadang tidak. T. Separuh mata langit, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mencondongkan tubuh ke depan, dan menatap mata kanan pria tua berpakaian abu-abu itu. Memang ada cahaya misterius yang bersinar di dalamnya, tetapi cahaya itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Waktu, memberi orang perasaan kekurangan gizi. Dan Seng ada di sini, dan kota dan penuh kemegahan. Pria tua berbaju abu-abu itu ditatap dengan tidak wajar, dan senyumnya tidak alami. Alasan utamanya adalah karena sikap Ye Chen tidak terlalu baik saat mendaftar di masa lalu, dan dia tampaknya takut Ye Chen akan menyalakannya. Aku tersanjung dengan kata-kata tetua, panggil saja aku Ye Chen. Kamu adalah orang suci alkimia yang diproklamirkan oleh leluhur yang maha kuasa, kamu harus mendapat kehormatan seperti itu. Baiklah, ayo pergi ke Dan Mansion dulu. Ye Chen terbatuk datar, tetapi dia tidak ingin berbicara dengan lelaki tua berbaju abu-abu itu. Oke, lelaki tua ini akan memimpin jalan untukmu. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat sadar, dan yang paling penting adalah sikapnya terhadap Ye Chen, yang disebut rasa hormat. Saya takut jika saya lalai, saya akan menyebabkan rasa bersalah yang tidak bersalah. Keduanya langsung pergi ke Dan Mansion di pusat kota dan, satu di belakang yang lain. Sepanjang jalan, meskipun lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat hangat dan hormat, Ye Chen dapat melihat bahwa lelaki tua itu menggunakan metode ini untuk menyembunyikan rasa malu dan malunya, tetapi bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi. Di masa lalu saya tidak peduli tentang itu, dan ini bukan tentang berbicara tentang permusuhan besar, tidak perlu untuk itu. Di sini, di aula utama rumah dan, lusinan sosok berdiri di sana, tetapi suasananya sangat menyedihkan, dan wajah mereka semua sangat jelek. Di mana kekuatannya, Dan Chen, sang pemimpin, memegang selembar kertas putih yang diukir dengan merek kesadaran spiritual di tangannya, wajahnya sangat suram. Baru seperempat jam yang lalu mereka menerima berita tentang si pembunuh, yaitu kertas kosong dengan jejak kesadaran spiritual di tangannya. Mungkinkah tiga sekte cu selatan, Dan Yi merenung, dalam pertempuran Chang Yuan kuno yang kekacauan, kota dan kita berperang melawan mereka, dan membangkitkan kebencian mereka, jadi mereka menculik Xuan Fei untuk membalas dendam pada kita. Itu mungkin. Sialan, seorang tetua berbaju putih mendengus dingin. Untuk rencana hari ini, lebih baik menebus Xuan Fei sesegera mungkin. Seorang tetua berambut putih mengelus janggutnya dengan lembut. Masalahnya, yang dia inginkan adalah buku banten. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata di aula tertuju pada Dan Chen. Orang-orang di sini, yang bukan alkemis terkenal di Dan Cheng dan bahkan Dacu, bagaimana mungkin dia tidak tahu arti keberadaan harta karun Wan dan, itu adalah harta karun Dan Cheng, dan itu adalah hal yang tak ternilai harganya. Dan Chen tampak jelek dan mengerutkan kening. Sebagai penguasa kota dan, dia tahu nilai harta karun Wan dan lebih baik daripada siapapun. Dibandingkan dengan itu, muridnya Xuan Fei tampak sedikit tidak berarti. Tentu saja, sebagai seorang master, dia juga memahami potensi Xuan Fei. Meskipun dia tidak sejahat Ye Chen, dia juga seorang jenius alkimia yang langka di dunia. Jika Ye Chen tidak menjadi penguasa kota alkimia bawah sadar, dia akan melakukannya lakukanlah dalam perbandingan ini, pentingnya keberadaan Xuan Fei cukup setara dengan koleksi Wan dan. Yang terpenting masih belum yakin siapa lawannya, koleksi Wan dan sangat penting, siapa yang bisa menjamin lawan tidak akan merobek tiket setelah mendapatkannya? Lagi pula, mereka tidak berani berjudi. Keheningan di aula utama sangat mengerikan, dan Dan Chen, yang berada di bawah perhatian semua orang, tampak suram dan tidak pasti. Orang yang bergerak tampaknya mengetahui situasi kota dan, dan lebih mengetahui nilai keberadaan Xuan Fei, jadi dia membuka mulutnya seperti singa, meminta batu roh dan pil obat-obatan muda dibicarakan, tetapi yang mereka inginkan adalah koleksi Wan dan. Kamu Chen, melihat Ye Chen datang, semua orang tua tercengang, apakah kamu di Pilsiti? Jelas, aku di Dan Cheng. Ye Chen mengangkat bahu, lalu melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di Dan Chen, senior, lihat ekspresimu, ada yang salah. Kamu mungkin juga mengatakan keluar, aku mungkin bisa untuk membantu. Dan Chen tidak berbicara, tetapi hanya menyerahkan kertas putih yang dicetak dengan kesadarannya kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya, melirik kertas putih, dan segera mengerutkan kening, terutama ketika dia melihat bahwa tebusan yang diminta adalah koleksi Wan dan, alisnya semua menyatu. Mereka semua menculik orang untuk tebusan. Dibandingkan dengan ini, uang tebusan yang saya culik dan minta di masa lalu hanyalah sebuah lelucon. Setelah mengerutkan kening, Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam, harga pasar sudah naik. Saat dia bergumam, dan Chen dan kelompok orang tuanya memandang Ye Chen dari atas ke bawah, masing-masing mengelus janggut mereka, dan mata mereka sedikit aneh. Merasa bahwa orang tua biasa menatapnya dengan tidak normal, Ye Chen sedikit terkejut, jangan lihat aku, aku tidak mengikatnya. Aku tahu bukan kamu yang mengikat ikatan itu. Dan Ye terbatuk datar, kamu juga sering menculik orang, apakah salah satu rekanmu yang melakukannya? Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap. Adikmu, yang berspesialisasi dalam penculikan, juga punya rekan kerja? Mengapa imajinasi Anda tampaknya tersangkut? Penculikan yang baik sebenarnya membuat kata-kata Anda begitu segar dan halus. Setelah satu atau dua detik, Ye Chen melirik dan Ye yang tersenyum datar, dan kemudian mengorbankan jejak api peri untuk membakar kertas putih menjadi kehampaan, lansia, apakah Anda tahu kekuatan macam apa itu? Terlalu misterius untuk diketahui, dan Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka satu demi satu, hanya lokasi orang tebusan dan pengumpulan alkimia uang tebusan yang ditandai dengan tanda kesadaran spiritual. Berdasarkan dua poin ini saja, sulit untuk menyimpulkan kekuatan macam apa itu. Sebelum kami menduga bahwa itu adalah tiga sekte cu selatan, mereka memiliki motif ini. Dan Yi merenung. Itu bukan tiga sekte cu selatan. Ye Chen segera melambaikan tangannya. Apakah kamu begitu yakin? Orang tua biasa menatap Ye Chen dengan heran. Tentu saja aku yakin. Melihat Dan Chen dan yang lainnya menatapnya dengan takjub, Ye Chen tidak bisa menahan senyum sedikit. Sekarang aku adalah kepala sekolah Heng Yu, dan sekte King Yun juga berada di bawah kendali kita. Jadi tentu saja saya tidak akan bertarung dengan Dan Cheng. Sebagai musuh, seperti untuk sekte Zheng Yang, mereka menderita kerugian besar dalam huru hara dari tiga sekte, dan seluruh pasukan dari dua aula musnah dalam pertempuran pertama di Dong Yu, dan jaringan intelijen dicabut oleh kami. Sekarang mereka tidak punya waktu untuk mencari masalah di Dan Cheng. Kamu, kapan kamu menjadi kepala sekolah Heng Yue? Kamu, kamu mengendalikan King Yun Song? Kedua pasukan dan jaringan intelijen sekte Zheng Yang dinonaktifkan olehmu. Segera, aula itu penuh dengan suara yang mencengangkan satu demi satu. Orang-orang tua pada umumnya memandang Ye Chen dengan ekspresi yang luar biasa, terutama Dan Chen dan Dan Yi. Setelah pertempuran di Chang Yun Kuno, mereka kembali ke kota dan pergi ke Nan Chu untuk menanyakan tentang berita, tetapi tidak menemukan Ye Chen. Baru beberapa hari terakhir, mereka mengetahui berita Ye Chen bahwa dia memimpin pasukan untuk membuat keributan di pesta ulang tahun Ling Zen, yang sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chen masih mengendalikan pasukan sebesar itu. Sekarang, keterkejutan mereka langsung berubah menjadi horor. Ye Chen mengendalikan dua dari tiga sekte cu selatan. Siapapun yang mendengar berita ini akan terkejut. Aku tidak akan menjelaskannya satu persatu. Ye Chen mengeluarkan lusinan bahu batu giok yang menyegel banyak ingatannya, dan menyerahkannya satu persatu. Ini semua telah disiapkan sebelumnya untuk menghemat waktu. Klik, klik, klik. Segera, slip batu giok dihancurkan oleh Dan Chen dan yang lainnya. Tetapi setelah membaca ingatan di dalamnya, pupil mereka menyusut menjadi seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan ekspresi mereka juga menjadi terpana dan kusam dengan kecepatan tinggi. Terlihat dengan mata telanjang, mulut yang terbuka pada dasarnya dapat memasukkan dua bola untuk sementara waktu. Hening, aula menjadi sangat sunyi, satu-satunya yang bisa didengar adalah suara detak jantung. Ini, setelah tiga hingga lima detik, semua orang tanpa sadar menatap Ye Chen, karena ingatan yang tersegel dalam slip giok yang diberikan oleh Ye Chen terlalu mengganggu. Orang-orang terkejut, mereka tidak tahu bahwa kekuatan tempur Ye Chen sangat besar sekarang, jika Nan Chu dibagi menjadi 10% dari kekuatan tempur, Ye Chen sekarang menguasai hampir 70%. Low Ki, Low Ki, Ye Chen menjilat rambutnya, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk secara sadar, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dia mengambil buah spiritual dari meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bocah ini, mata orang-orang tua itu hanyalah keterkejutan, ini baru setahun. Itu telah berkembang sedemikian rupa, sehingga kecepatan kenaikan ini membuat mereka lengah. Mari kita bicara tentang bisnis. Ye Chen duduk tegak, dan tidak ingin terlalu jauh dalam masalah ini, jadi dia langsung mengganti topik pembicaraan. Ketika datang ke bisnis, sekelompok orang tua buru-buru kembali ke topik sebelumnya dari keterkejutan kematian gadis misterius itu tidak pasti saat ini, dan mereka tidak punya waktu untuk terkejut dengan masalah Ye Chen. Orang yang berani memindahkan kota dan ku tidak boleh menjadi kekuatan biasa. Dan Ye pertama-tama mengelus janggutnya dan bergumam, tidak termasuk cu selatan, itu hanya bisa menjadi kekuatan cu utara. Tampaknya kecurigaan istana Haus Darah tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Nada bicara seorang tetua berbaju putih menjadi sedikit dingin. Lansia, sulit untuk membicarakan hal ini. Ye Chen berkata dengan santai, dengan makna yang dalam di kata-katanya. Teman-teman kecil memiliki pendapat yang berbeda, jadi jangan ragu untuk mengatakannya. Istana Haus Darah bukannya tanpa kecurigaan, tetapi kekuatan lain juga mungkin terjadi, seperti dinasti pembunuh yang ditekan oleh Kaisar Chu, alam iblis yang ditekan oleh Yan Huang, dunia bawah yang ditekan oleh Kaisar Bulan, para penyihir dan kutukan yang ditekan oleh Tai Wang, dan Kaisar Pemakaman Langit, Klan Hantu, Klan Monster yang ditekan oleh Kaisar Timur, Suakai Yin Ming yang ditekan oleh Raja Perang, Klan Pemakan Jiwa yang ditekan oleh Suan Huang, dan Klan Darah yang ditekan oleh Kaisar Chen, kekuatan ini pernah hampir menjadi penguasa tanah ini, dan mereka lahir satu demi satu baru-baru ini. Meskipun mereka sedang menurun, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, saya lebih condong kekekuatan ini daripada Istana Haus Darah. Kami juga telah mendengar tentang masalah ini, dan Chen menarik nafas dalam-dalam, dan masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jadi, sebelum mengkonfirmasi identitas pihak lain, kecuali pasukan di bawah kendali saya, pihak manapun dimungkinkan. Kuncinya adalah apa tujuan utama mereka, apakah mereka benar-benar menginginkan koleksi wandan, atau punya rencana lain. Ye Chen berkata perlahan, titik. Jika demikian, akan ada lebih banyak target, dan masalahnya akan menjadi lebih rumit. Seorang tetua berambut putih merenung. Lalu, apakah senior akan menggunakan harta karun wandan untuk menebus Wanfei? Ye Chen melihat sekeliling, dan matanya akhirnya tertuju pada Dan Chen. Penebusan. Dan Chen berdentang, meskipun koleksi wandan sangat berharga, nyawa muridku juga tak ternilai harganya. Karena perlu ditebus, saya pikir saya harus bisa membantu. Ye Chen menggigit buah spiritual, saya paham dengan masalah penculikan orang, dan saya juga paham soal meminta tebusan. Sangat jelas. Begitu komentar ini keluar, sekelompok orang tua membelai janggut mereka satu demi satu, dan menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Tentu saja Anda mengenalnya, jika tidak, dari mana Anda mendapatkan nama Dewa Curang? Dibandingkan dengan penculikan dan meminta tebusan, Anda adalah senior kami. Melihat mata sekelompok orang tua menjadi sangat tidak normal lagi, Ye Chen sedikit malu. Lagi pula, penculikan bukanlah sesuatu yang mulia, dan tidak tahu malu untuk mengatakannya sepanjang waktu. Aku akan mengambil koleksi-koleksi wandan. Ekspresinya kembali normal, dan Dan Chen melangkah keluar dari aula. Bukankah koleksi wandan bukan suasana alkimia? Dan menggosok, setelah Dan Chen pergi, Ye Chen menatap Dan Yi dan yang lainnya dengan heran. Kakak menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk menyegel banyak konsep artistik dari koleksi wandan di Jiuxuan Divine Stone, yang juga bisa disebut koleksi wandan. Dan Yi menjelaskan sambil tersenyum, namun, dibandingkan dengan koleksi wandan asli, Jiuxuan Batu Suci secara alami, konsep artistik alkimia dalam buku ini tidak begitu kaya. Itu artinya, Ye Chen menggosok dagunya, dan bola matanya berputar-putar, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Panggil orang-orang kuat dari Pill City. Di sini, Dan Yi sudah mulai memesan, juga, nama lengkap Pill City Waspada. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota, dan tidak ada yang diizinkan memasuki kota Luosi Mundur, dan gadis kecil itu optimis, jika dia meninggalkan Bea Cukai, dia akan dihukum secara paksa. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Sekelompok sepuluh orang terbang keluar dari kota Dan Dan langsung menuju ke timur kecuali Ye Chen, yang lainnya, seperti Dan Chen dan Dan Hi, semuanya adalah alam surga semua asli, dan barisannya sangat besar. Setelah mereka pergi, kota Pill mengorbankan penghalang pelindung sembilan lapis, dan orang-orang kuat di kota Pill juga bertindak sendiri dari suasana tegang mengejutkan orang-orang yang tinggal di kota Pill. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya melintasi malam yang gelap seperti sepuluh pelangi yang cemerlang, dengan kecepatan yang sangat cepat. Senior, selain berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupmu, Junior ini memiliki tujuan lain untuk datang ke kota Dan. Ye Chen, yang terbang di langit, memandang ke samping ke arah Dan Chen. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Dan Chen tersenyum lembut. Saya berharap Dan Cheng dapat mencapai aliansi dengan kami. Aliansi, begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Dan Chen, tetapi juga Dan Hi dan beberapa leluhur dan Siti lainnya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Pill Siti bukanlah kekuatan biasa, ajaran leluhur tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan utama Dacu, dan penguasa kota Pill di masa lalu juga dengan ketat mengikuti ajaran leluhur ini dan tidak pernah melanggarnya. Kamu Chen, ketika Chang Yuan kuno kacau, Dan Chen dan aku dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus sepenuhnya melanggar sila leluhur. Dan Chen tidak berbicara, dan Dan Yi yang di samping berbicara, niat asli Dan Siti adalah untuk menciptakan surga yang damai tanpa pertempuran. Saya harap Anda bisa mengerti. Elder, generasi muda berani mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah Dan Cheng benar-benar surga? Ye Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, ini adalah dunia yang bermasalah. Yang disebut surga membutuhkan latar belakang yang kuat. Sebagai dukungan, itu seperti Tiang Suanmen, itu adalah langit, tidak ada yang bisa menggoyakannya, tanpa fondasi yang kuat itu, yang disebut surga hanyalah sebuah fantasi, acara hari ini adalah bukti yang bagus, seseorang telah menyatakan keprihatinan tentang Dan Cheng. Ditakdirkan bahwa Dan Cheng tidak bisa keluar dari dunia yang bermasalah ini. Kata-kata Ye Chen membuat Dan Cheng dan yang lainnya tiba-tiba terdiam, mata mereka berkedip, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin para senior akan berpikir bahwa insiden hari ini disebabkan oleh menyelamatkan saya di Chang Yuan Kuno yang kacau hari itu, dan itu adalah balas dendam dari beberapa kekuatan. Ye Chen melanjutkan, Tetapi Anda dan saya sama-sama memahami bahwa akar penyebab dari semua ini masalahnya tidak ada di sini, Pil City adalah sebidang tanah subur, ditakuti oleh kuartet, dan didambakan oleh kuartet jika ada kekuatan yang berani menyerang Pil City, itu pasti memiliki latar belakang yang cukup, dan kekuatan seperti itu tidak ada berarti keluarga di era ini, dan waktu berubah. Tetapi dunia tidak akan berubah, Jika Anda ingin menopang surga di dunia yang kacau, Anda harus memiliki latar belakang yang kuat, atau membayar harga darah. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum sedikit dan memandang dan Chen dan yang lainnya. Kata-kata itu ofensif, dan saya berharap senior Hai Han, fakta yang dijelaskan oleh generasi muda tidak salah, dan apakah akan bersekutu dengan kita sepenuhnya tergantung atas sukarela dan Cheng. Kami tidak akan memaksa, tetapi masih ada kalimat yang masih harus dikatakan oleh para junior, era ini berbeda dari era sebelumnya. Dan musuh era Grit Cu dan Sembilan Kaisar sering lahir, itu ditakdirkan untuk menjadi era di mana para pahlawan bersaing memperebutkan tahta, dan segala perubahan mungkin terjadi. Petik 2 Biarkan saya kembali dan membahas masalah ini, dan saya akan membalas Anda sesegera mungkin. Dan Chen menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berbicara. Ku harap ini kabar baik. Ye Chen tersenyum dan melangkah maju ratusan kaki, seperti pelangi kemasan melintasi langit malam yang gelap. Dan Chen, apakah kamu benar-benar ingin membentuk aliansi dengan mereka? Di belakang mereka, Dan Yi dan yang lainnya melirik Ye Chen di depan mereka, lalu mengalihkan perhatian mereka ke Dan Chen, kamu tahu, begitu kita membentuk sebuah aliansi, dan Cheng kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jauhi itu. Apakah kamu tidak mengerti? Kami sudah dalam kekacauan, Dan Chen berkata dengan ringan, semua orang keruh dan saya sendirian, dan semua orang mabuk dan saya tidak mabuk. Dua kalimat ini cukup untuk menjelaskan ajaran leluhur yang dimiliki Dan Cheng diikuti sepanjang zaman. Ye Chen benar, ini adalah era ketika semua pahlawan bangkit bersama, dan kekuatan dari segala arah bertempur. Jika Dan Cheng saya tidak berpartisipasi, tampaknya jenis yang berbeda. Keberadaan kita mungkin target yang kuat, tetapi mungkin juga objek dari kekuatan untuk diukir. Jadi, kamu ingin setuju untuk membentuk aliansi dengannya? Dan Ye dan yang lainnya bertanya ragu-ragu. Waktunya berbeda. Di dunia yang bermasalah seperti itu, inilah saatnya bagi kita untuk menemukan kemah yang kuat untuk generasi mendatang, dan Dan Seng Ye Chen tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik, dan Chen membelai dengan penuh kasih sayang. Dia mengelus jenggotnya. Saya tidak setuju. Segera, seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, saya tidak berperasangka buruk terhadap Ye Chen, tetapi begitu saya bersekutu dengannya, kota dan saya akan terlibat dalam api perang. Berapa banyak orang yang harus membayar untuk itu? Kematian. Bahkan jika kita tidak membentuk aliansi dengannya, bukankah kita akan terlibat dalam api perang? Dan Chen juga berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi hari ini adalah sinyal berbahaya, dan akan ada lebih banyak lagi yang serupa hal-hal yang terjadi di masa depan. Berapa lama surga yang kita tempati menjadi sasaran kritik publik, apa yang akan kita gunakan untuk melindungi kota Pil, dan berbicara dengan berani. Saat dia mengatakan itu, Dan Chen juga melangkah maju ratusan kaki, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia langsung mengejar Ye Chen. Di belakang mereka, Dan Hi dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dan energi sejati mereka melonjak, seperti delapan cahaya ilahi yang melesat melintasi langit malam yang berkabut. Melihat Dan Chen dan yang lainnya menyusul, Ye Chen tidak bisa menahan senyum apa yang dia katakan sebelumnya bisa dikatakan sebagai negosiasi sederhana, tetapi dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi hanya menjelaskan situasi saat ini didacu. Seperti yang dia pikirkan, para senior di Pil City benar-benar terbiasa merasa nyaman, dan berpikir bahwa Pil City adalah tempat suci yang tidak berani diserbu oleh siapapun. Namun, peristiwa hari ini menghancurkan apa yang disebut fantasi surga mereka, yang hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Betapa sulitnya untuk tetap keluar dari dunia yang bermasalah ini. Dengan semua pahlawan, akankah mereka membiarkan kekuatan menakutkan seperti danceng duduk di gunung dan menonton harimau berkelahi? Jawabannya adalah tidak, karena Anda tidak ikut serta dalam perang, Anda tidak akan mendapat manfaat darinya. Sebelum para pahlawan bertanding, Pil City akan menjadi yang pertama membersihkan lapangan. Atau kalimat itu, era ini adalah berbeda dari era sebelumnya, sangat berantakan dan penuh dengan variabel yang tak ada habisnya. Itu di depan, ketika Ye Chen sedang berpikir, dan Chen bergumam. Mendengar ini, semua orang menatap ke depan satu demi satu. Melihat jauh, itu adalah sekelompok gunung, dengan banyak puncak dan puncak, yang masing-masing menjulang tinggi dan curam, dan terhubung menjadi pegunungan. Untuk mengatakan bahwa nama Gunung Phoenix benar-benar legendaris menurut legenda, pada zaman kuno, seseorang pernah melihat Phoenix Phoenix menari di sini dan terlahir kembali di Nirvana setelah sembilan hari, maka Gunung Phoenix mendapatkan namanya. Tubuh Dao, tunjukkan. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chen memanggil tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur langit, dan kedua tubuh Dao itu segera melarikan diri ke ruang hampa, menghilang dalam sekejap mata, dan pergi ke satu arah menurutnya. Memesan. Kamu, dan Chen dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan heran, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Aku punya rencanaku sendiri, Ye Chen menyeringai, juga, jangan bergerak setelah kamu bangun, biarkan aku melakukannya, aku ahli dalam hal itu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen melangkah ke dalam kehampaan dan terbang langsung ke puncak tertinggi Gunung Phoenix. Di belakang mereka, dan Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka masih mengikuti, dan mereka pasti akan berpikir bahwa Ye Chen mengatakan bahwa mereka tidak akan bertindak gegabuh, karena mereka benar-benar tidak tahu sebanyak Ye Chen. Tentang penculikan untuk tebusan. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang mendarat di puncak gunung. Begitu mereka mendarat, mereka melihat seorang pria berjubah hitam duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari sana, dan di sampingnya berdiri sesosok cantik, tetapi di segel, tidak perlu dikatakan itu adalah wanita misterius. Benar saja, itu adalah klon, menghubungkan hidup dan mati Swan V dengan teknik rahasia. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat pria berbaju hitam dari kejauhan, dan sekilas melihat bahwa dia bukanlah dewa, tetapi klon, yang dibuka samar-samar Sian Lunyan menemukan rantai rune tak terlihat dari pria berbaju hitam dan Swan V. Artinya, jika pria berbaju hitam mati, Swan V juga akan dikuburkan bersamanya. Ini adalah rutinitas yang digunakan oleh para penculik. Kamu Chen, itu juga jauh. Swan V yang disegel di sana melihat Ye Chen sekilas. Meskipun dia tidak bisa berbicara, masih ada kejutan di matanya yang indah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen juga akan bersama dan Chen dan yang lainnya, yang sama berlari untuk menyelamatkannya, yang membuatnya merasa hangat. Siapa kamu? Ketika Ye Chen dan Swan V sedang berbicara satu sama lain, seorang tetua pemarah di Dan Cheng berteriak dengan marah, dan aura yang kuat tiba-tiba muncul, dan dia akan membunuhnya saat dia berbicara. Tetua, kamu akan membunuh Swan V jika kamu melakukan ini. Ye Chen segera menghentikan tetua itu, dan berkata melalui transmisi suara, orang itu adalah tiruan, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk menghubungkan Swan V sampai mati. Jika dia mati, Swan V akan juga akan dikuburkan bersamanya. Benar-benar menyedihkan, penatua itu mendengus dingin, tetapi dia berdiri di tempat dengan damai. Di mana barang yang kuinginkan? Di atas batu, pria berbaju hitam itu membuka matanya yang suram, dan suaranya semakin sunyi, tanpa emosi, seperti zombie. Tentu saja aku membawanya. Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan sembilan batu ilahi yang mendalam, dan memegangnya di tangannya, buku wandan yang kamu inginkan disegel di dalam, kami sangat tulus, lepaskan. Biarkan orang pergi, pria berbaju hitam menunjukkan dua baris gigi putih, dan berkata dengan senyum tipis, kamu berkata ya, apakah kamu pikir aku bodoh? Lalu mengapa kamu tidak turun dan melakukan tes? Ye Chen memegang sembilan batu ilahi yang mendalam di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lempar saja, pria berbaju hitam itu berkata, jika itu asli, aku akan melepaskannya. Itu tidak akan berhasil, Ye Chen segera mengambil kembali sembilan batu ilahi yang mendalam, semua orang tahu bahwa kamu adalah tiruan, bagaimana jika kamu merobek tiketnya setelah kamu mendapatkan koleksi wandan, kita akan kehilangan banyak. Apakah kamu memiliki modal untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Pria berbaju hitam itu tersenyum sinis, percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Tidak, tidak, tidak. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, hei, karena ini kesepakatan, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kamu bisa mendapatkan bayi yang kamu inginkan, dan kami dapat memahami bayi kami. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu. Jika kamu ingin dia hidup, lempar saja batu dewa itu, atau jangan salahkan aku karena kejam. Pria berbaju hitam itu berkata, cahaya dingin melintas di mulutnya. Mata, kamu sangat tidak jujur, Ye Chen mengerutkan bibirnya, kamu curiga koleksi wandan yang kami bawa palsu, dan kami juga curiga bahwa suanfe yang kamu bawa itu palsu? Kamu harus mengujinya, kami kamu harus mencobanya juga. Jangan menakuti kami, kami memiliki banyak bakat di Dan Cheng, dan dia tidak buruk. Ye Chen, tahukah Anda bahwa dia adalah orang bijak dan, dan dia akan menjadi penguasa Dan Cheng? Dengan kata lain, suanfe di tanganmu bisa disingkirkan. Meskipun Ye Chen menyanjung suanfe sebagai tidak berharga, Dan Chen dan yang lainnya tahu bahwa Ye Chen menggunakan trik. Niat Ye Chen jelas, yaitu agar pria berbaju hitam itu tahu bahwa alat tawar-menawar di tangannya tidak sepenting yang dia bayangkan, jika terobosan ini dibuka, itu akan dianggap sukses. Adapun suanfe, dia tahu itu dengan baik, dan tentu saja dia tidak akan marah karena Ye Chen meremehkannya, karena dia percaya pada pemuda legendaris yang melakukan keajaiban lebih dari sekali dari awal sampai akhir. Melihat pria berbaju hitam itu lagi, dia sedikit mengernyit, melirik Dan Chen, lalu ke suanfe, dan kemudian menatap Ye Chen, bawa batu dewa ke sini. Itu benar, Ye Chen menyeringai, mengedipkan matanya ke arah Dan Chen dan yang lainnya dengan tidak mencolok, dan kemudian berjalan menuju batu itu dengan terhuyung-huyung, penampilannya lebih seperti bajingan. Chen dan yang lainnya memiliki keinginan untuk naik dan menendangnya. Ye Chen berjalan sangat lambat, dan terlihat sangat tidak selaras, tetapi dia melihat tubuh pria berbaju hitam lebih dari sekali. Di bawah mata Xian Lun, melalui tubuh pria berbaju hitam, dia secara misterius mengungkapkan sehelai rambut yang lebih tebal dari sehelai rambut Anda membutuhkan benang cahaya hitam tipis, yang digunakan untuk menghubungkan dewa dan klon. Temukan dewa aslinya secepat mungkin. Ye Chen melirik sinar cahaya dengan mata yang tak terlihat, menghubungkan pemandangan tubuh api abadi dan tubuh guntur langit, dan membiarkan mereka pergi secara diam-diam. Temukan tempat persembunyian manusia di hitam sendiri. Temukan saja, jangan kagetkan ularnya. Ye Chen memberi perintah, karena penyelamatan Xuan Fei harus tepat waktu, jika pria berbaju hitam datang dan membakar semuanya, itu akan menjadi masalah besar. Cepatlah, melihat kemalasan Ye Chen, pria berbaju hitam itu mendengus dingin, seolah dia kehilangan kesabaran. Saya benar-benar minta maaf, tungkai dan kaki saya tidak terlalu lentur. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, mengapa dia berjalan sangat lambat, bukankah itu untuk membeli cukup waktu untuk tubuh api abadi dan tubuh guntur langit, sehingga butuh tiga menit untuk berjalan dengan jarak hanya beberapa puluh kaki. Bos, aku menemukannya. Ye Chen baru saja berjalan di bawah batu ketika dia mendengar sosok tubuh api abadi di lautan dewa. Jangan bertindak gegabuh, kata Ye Chen, berbalik dan melompat ke atas batu. Nak, sebaiknya jangan mempermainkanku. Jika aku mati, dia tidak akan bisa hidup. Pria berbaju hitam itu tersenyum sinis. Dimengerti, pertama-tama aku akan menguji apakah bayi kita nyata. Ye Chen memasukkan batu dewa ke dalam pelukannya, dan kemudian menyelinap ke Xuanfei. Saat dia berbicara, dia dengan sadar mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Xuanfei yang putih dan lembut, lalu mencubit tubuh Xuanfei dengan tangannya, menyebabkan pipi Xuanfei memerah sejak Cheng Xuanfei. Ini adalah pertama kalinya seorang biksu laki-laki berani menyentuh begitu terbuka. Jangan menolak apa yang saya lakukan nanti. Ye Chen menyentuhnya, dan pada saat yang sama mengirimkan transmisi suara ke Xuanfei, menarik Xuanfei yang pusing kembali dari rasa malunya kekenyataan. Pipi Xuanfei memerah, tapi dia masih mengedipkan matanya, artinya dia mengerti. Apakah kamu sudah menyelesaikan inspeksi? Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, bangkit, dan mengulurkan tangannya yang layu, kamu telah lulus inspeksi, dan inilah saatnya aku memeriksa kanon wandan yang tersegel di batu dewa. Petik 2 Kalau begitu aku akan mengujinya untukmu. Ye Chen mengeluarkan sembilan batu ilahi yang mendalam dari sakunya lagi, dan menyerahkannya kepada pria berbaju hitam. Melihat sembilan batu ilahi yang mendalam, pria bermata hitam itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah dia tahu bahwa hartawan dan disegel di dalamnya. Namun, saat dia hendak mengambil sembilan batu mendalam, Ye Chen tersenyum aneh, lalu menarik telapak tangannya dengan tiba-tiba, dan melemparkan sembilan batu mendalam ke arah dan Chen dan yang lainnya di belakangnya. Kamu, wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi muram, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan memberinya pukulan seperti itu. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba melangkah keluar dan mengejar sembilan batu suci yang mendalam dia adalah tiruan, selama dia mendapatkan sembilan batu suci yang mendalam, dia dapat menyerahkan batu suci itu kepada dewa, dan dia akan meledak dirinya di tempat, membuat Suan Fe Jiwaku terbang di tempat. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan adalah mengejar batu dewa dan menyerahkannya kepada dewa terlebih dahulu. Roda peri surga, buka. Namun, saat dia melangkah keluar dari batu, suara Ye Chen terdengar dari batu, membuatnya tanpa sadar menoleh ke belakang. Di tempat, matanya sedikit menyipit, karena Ye Chen dan Suan Fe, yang masih berada di atas batu sedetik yang lalu, tersedut ke dalam pusaran hitam dan menghilang tanpa jejak, bahkan nafas pun hilang. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah rantai tak terlihat yang menghubungkan Suan Fe dengan kematiannya juga telah memutuskan kontak dengan Suan Fe. Ini, ekspresi pria berbaju hitam berubah drastis. Perubahan seperti itu dalam satu atau dua detik membuatnya lengah. Sekarang dia telah kehilangan kontak dengan Suan Fe, dia tidak memiliki alat tawar-menawar untuk mengancam dan Chen dan yang lainnya. Paling banyak hal yang penting adalah namun, buku 10 ribu keping yang tersegel di dalam sembilan batu ilahi yang mendalam belum diperoleh. Dalam sepertiga detik, dia tiba-tiba mengambil langkah dan mengulurkan tangan untuk meraih sembilan batu mendalam yang masih di udara. Kamu tidak membutuhkan ini, dan Chen telah bergerak, dan dengan telapak tangan melintasi langit, dia memenjarakan pria berbaju hitam di udara. Pria berbaju hitam, yang awalnya adalah tiruan, tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan dan Chen. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh dan si tiku. Dan Yi tiba-tiba melangkah maju dan hendak merobek jubah hitam pria berbaju hitam itu. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pria berbaju hitam itu meledak menjadi kepulan asap hijau, mungkin dewanya mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah dan Chen dan yang lainnya melihat wajah aslinya.